Saya tobat dari perbuatan dosa lagi, saya tobat dari berbuat dosa lagi Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi Baik, pertama semoga Allah muliakan Anda Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Artinya Allah cinta, Allah sayang, kalau tidak sayang akan diarahkan seperti ini Akan dibiarkan Pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya Kemudian terus membuat salah-salah-salah itu yang berbahaya Dan kita doakan, kita bantu, jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun Sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama Ambil itu Saya sering katakan pada Anda Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222 Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha taubat Dan Allah akan tunjukkan jalan, kalau dia mau ngambil itu Misalnya, Anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa, ini salah nih, harus berubah Ini petunjuk Allah, Anda ambil itu Itu langsung turun ayat di Quran surah kedua puluh sembilan Ayat enam puluh sembilan Di Quran surah dua puluh sembilan, Al-Ankabut ayat enam puluh sembilan Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami Dia begitu Allah tunjukkan, Anda mau ambil Dia serius pengen ngambil, pengen belajar Terus tanya orang, awalnya malu-malu, setelah itu mau-mau Datang, datang ke madris ilmu Awalnya belakang-belakang, setelah itu sahab paling depan Ustadz belum datang, dia sudah datang duluan, bahkan dia siapkan macam-macam Allahu Akbar, itu lanah dianna kum subulana Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami Macam-macam Tiba-tiba Masya Allah bukan cuma ditaklim aja Ada yang dapat hadiah umrah, ada yang dapat jodoh, ada yang macam-macam Diberikan pokoknya Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu, ketenangan hati dulu Jadi kalau Anda hijrah, yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa Ya, Quran surah keempat, ayat seratus, paling kiri sebelah bawah Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah Akan diberikan oleh Allah, itu pertama saat Kelapangan dalam jiwanya, tenang, kenimat Ada sesuatu yang nggak pernah Anda peroleh sebelumnya Biasa kumpul-kumpul, main-main Menjelang Isya, Maghrib, malam-malam Cuma nonton, tiba-tiba taklim Ikut ke madris ilmu Awalnya mungkin penyesuaian, lama-lama jadi enak gitu Ada sesuatu yang kerasanya, saya kemana aja selama ini Saya kemana aja gitu Ini nikmat, bahkan kalau udah dapat halawatul iman, nikmatnya iman Itu ketinggalan sekali, kayak nyeselan tuh Saya ketinggalan nih gitu, saya ketinggalan Ya sama, dulu-dulu salat fardu biasa ketinggalan Tapi kalau sudah nikmatnya iman, ketinggalan salat sunnah Wah, kayaknya ada penyesalan dalam diri Anda Itulah kenikmatan iman Nah sekarang, kalau kemudian Anda bertanya Ustaz, saya pengen taubat Saya ini pengen taubat Tapi saya ini berbuat salah lagi Kadang naik, kadang turun Kadang naik, kadang turun Naik, turun itu biasa Itu di Al-Bukhari disebutkan di Kitabul Iman Kitab yang pertama Ada 57 hadis di situ Kalau iman sedang naik turun Kata Imam Al-Bukhari Buka kitab saya Dari 97 kitab, 97 pembahasan Pembahasan pertama, Babul Iman Kitabul Iman, 57 hadis Di antara hadis yang mengatakan Al-Iman, Nuyazi, Duwayan Taqtis Iman itu naik dan turun Kadang naik, kadang turun Yazi, Duwayan Ta'at Lumusnya kalau pengen naik Naik, naik, naik Maka kuatkan iman itu Dengan mengerjakan banyak ketaatan Ketaatan itu buahnya amal soleh Kerjakan amal soleh Amal soleh itu detilnya adalah Pekerjaan-pekerjaan ibadah Solat, amal soleh Jadi kalau iman sedang turun, 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 turun Pengen dinaikkan Maka perbanyak amal soleh Amal soleh Ini Karena itu dalam Al-Quran Kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh Quran 103 Detilnya amal soleh Nampak pada ibadah Makanya setelah kalimat iman Kadang ada detilnya ibadah Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3 Salat Salat Yang biasa farduk tambah sunnah Rawatib dulu Ratian Rawatib, 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 rawatib Mutlak Malamnya coba tahajud Walaupun dua rakat dulu Nanti kalau sudah terbiasa Kalau soleh itu sudah baik Rumuskan gini Hidupku berpasangan Semua berpasangan Quran surah 51 ayat 49 Paling kiri Agak sedikit ke bawah Semua selain aku Kata Allah Aku ciptakan berpasangan Supaya kalian sadar Cuma aku yang tidak punya pasangan Kata Allah Semua selain aku berpasangan Yang hidup berpasangan Laki-laki lawannya perempuan Jantan hewan lawannya betina Putih tumbuhan Lawannya benang sari Siang lawannya malam Putih lawannya hitam Sama proses Baik lawannya buruk Saya ulang Baik lawannya buruk Amal soleh lawannya Amal salah Jadi ada yang soleh Ini baik Ada yang salah Ini buruk Kalau orang sudah biasa baik Maka yang buruk akan tenggelam Ya Akul ja'al haq wa zahak al ba'til Inna al ba'til lakana zahuqa Quran surah 17 ayat 81 Paling kiri perkenahan Ya Katakan kalau yang baik itu Pasti muncul Kalau sudah yang baiknya muncul Buruknya tenggelam Sebaliknya Kalau buruknya dominan Naik ke atas Baiknya tenggelam Orang sering berkata-kata baik Maka Mohon maaf Lisannya akan sulit berkata kotor Silahkan anda cek Orang yang berkata-kata baik Mau berkata kotor itu gak bisa Sama dengan orang terbiasa Lisannya kotor Mau berkata baik gak bisa Preman dengan preman Berpapasan Apa mungkin mengatakan Assalamualaikum bro Gak ada Memang apa-apa yang gitu Kiai dengan kiai Gak mungkin berkata kotor Ustaz dengan ustaz Musbah Ahli ta'lim dengan ahli ta'lim Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi seperti itu Jadi kalau anda terbiasa Berbuat baik Maka yang buruknya akan hilang Maka rumus ya kata Nabi Tingkatkan kesolehan Salat naikkan Paksakan Gini Saya kasih doa ya cepat ya Untuk menguatkan hati Ini kalau anda bisa kerjakan Sedang malas-malas-malas Bacakan dan kuatkan pada hati anda Kuatkan InsyaAllah nanti Allah turunkan kekuatan Dan anda bisa Kemudian maksimalkan Allahumma Ikut aja Allahumma Paksain Ya Paksa Dah Ganti Serius Allahumma Ajbirna Allahumma Ajbirna Ajbirna Ini bahasa Arabnya Allahumma Paksain Ya Faham Ditingkatkan Naikin Solat 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 Mulai dari solat Nah kemudian Ini penting Solat itu yang paling utama Karena dalam solat itu Banyak kalimat tobat Banyak kalimat tobat Antum baru takbir aja Habis takbir kan tobat Coba lihat Allahumma Bakat luar biasa Gunakan Ya Allah Walaupun hanya air yang sangat dingin Gunakan Ya Allah Maksudnya bersihkan Bersih-bersihkan Tuh Makanya pahami Bacaan-bacaan Solat Sama dengan Wajah Ya Allah Aku pasrahkan diriku Sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit Dan bumi Kalau aku solat selama ini Atau aku ibadah Ya Allah Atau aku hidup Sampai dengan sekarang Atau engkau bahkan Wafatkan aku Dalam solat ini Engkau wafatkan aku Dalam solat ini Aku ikhlasi Allah Aku ikhlasi Berikan bimbingan Kepadaku Untuk meningkatkan ibadah Dengan itu Aku diperintahkan Jauhkan dari sifat musyik Mulai sekarang Aku berjanji Ya Allah Aku akan lebih patuh Kepadamu Mulai sekarang Aku berjanji Aku akan lebih patuh Kepadamu Wa'anhamid al-muslimin Muslim itu kan patuh Tunduk patuh Jadi kalau Anda Mengatakan kalimat itu Habis solat Berbuat maksiat Nah Anda berkhianat Dengan kalimat Anda Makanya sering katakan Pahami bacaan solat Pahami Pahami Anda akan mengerti Betapa nikmatnya solat Ketika Anda memahami Bacaan-bacaannya Itu kalimat pertama Kemudian di luar-luar itu Anda beristighfar Makanya habis solat Kan Anda berzikir Quran surah keempat Ayat 103 Paling kanan Agak sedikit ke atas Apa zikir pertamanya Hadis Muslim Nomor hadis 571 Astagfirullah 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 Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabaraktayat al-jalali Wa al-ikram Astagfirullah Itu ya Allah Saya minta ampun Ya Allah Saya minta ampun Kalau dosa Merasa banyak Dalam solat bersujud Dalam ruku Minta Masih kurang Merasa banyak dosa Habis solat Minta ya Allah Ampuni saya Allah Ampuni Saya merasa dosa saya banyak Saya mengakui dosa saya banyak Ya Allah Namun saya pun menyaksikan Rahmatmu lebih luas Dibandingkan dengan murkamu Maka mohon Ya Allah Ampuni dosa saya Makanya saat diucapkan Sambil ingat dosanya Bukan cuma dilisah Ingat dosa-dosa apa Yang pernah dikerjakan Ingat Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat Ayat 17-18 Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu Adalah orang yang pernah berbuat salah 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 itu bawaan manusia Jadi kalau anda gak pernah salah Tak perlu ditanya Anda itu manusia Siapa malaikat Cuma malaikat yang gak pernah salah Quran surah 66 Ayat ke-6 Paling kini sebelah atas Malaikat gak pernah salah Gak pernah bermaksiat Mengerjakan tugas Sesuai itu voksinya Gak pernah bermaksiat Apa pernah anda dengar Malaikat Jibril korupsi ayat Gak ada Apa pernah maraikat Sering tukeran tugas Gak ada Jibril disini Kenapa Saya jengkel banget sama orang itu Kenta yang cabut nyawanya deh Kata malaikat maut Gak ada Semua sama Sesuai tugasnya masing-masing Jadi kalau anda mengharapkan Kesempurnaan dari seseorang Percuma Karena anda manusia Sama persis dengan pasangan hidup Kalau anda mengharapkan Suami anda sempurna Ibu salah nikah Harusnya ibu cari malaikat Cuma malaikat Kepunya nafsu Jadi kalau ada suami salah Wajar namanya manusia Jangan diekspos kesalahannya Demikian juga istri Kalau keliru Wajar namanya perempuan Manusia Kecuali malaikat Papa kenapa Sih gak pernah mengertiin aku Mama Papa ini manusia Bukan malaikat Mama ini Mama juga bukan setan kan Kalau setan sebaliknya Selalu kenal salah Gak kenal benar Dan setan gak mau tobat Manusia pertengahan Salah dan tobat Setan salah Gak mau tobat Kalau ada manusia Mengatakan dirinya manusia salah Gak mau tobat Patut ditanya Dia manusia atau Itu Paham ya Tobat 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 itu terus Makanya disebut Tawab Tawab itu gak berhenti Kalau sekarang Belum kerasa perubahan Terus tobat Jangan berhenti Terus tobat Misal sekarang tobat nih Masih berulang Tobat lagi terus Jangan berhenti Sampai anda merasakan Perbuatan itu buruk Dan membencinya Terus Jangan berhenti Jangan terus tobat Nangis Hari ini nangis Gak bisa besok nangis Gak bisa besok nangis Gak bisa lagi tangisi Diri anda yang belum bisa menangis Terus Dan kalaupun anda wafat Anda sedang dihitung wafat Dalam keadaan berusaha tobat Itu poinnya Bukankah ada orang membunuh 100 orang Dan dia berusaha tobat Dia berusaha tobat Datang ke merlis ilmu Berusaha 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 Di jalan wafat Dihitung oleh Allah Padahal belum tahu Dia diterima atau enggak Tobatnya Belum tahu dia Cuma dia berusaha Di jalan Mewujudkan tobatnya Bunuh orang Anda bayangkan Maksiat itu udah hatam Udah hatam Udah lewat bahkan Dia terjakan Tapi dia mau tobat Dia terima getaran jiwanya Datang-datang Stigfar 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 Di jalan meninggal Diterima tobatnya Dan kita tidak tahu Pelaku maksiat mana Yang saat wafat Dalam keadaan tobat Makanya Ayo Biasakan tobat Stigfar Nabi aja biasa Stigfar Nanti kalau sudah enak Ada kelapangan Setelah itu Baru diberikan Anugerah-anugerah dunia Yang dirasakan hilang Itu